Intro Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono beserta para petinggi polisi telah mengirim surat permohonan kepada Dijen Imigrasi Kemenkumham RI pada 7 Desember 2020 terkait pencekalan terhadap Habib Risik Tak hanya Habib Risik, 5 anggota FPI lainnya yang juga ikut yaitu Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, dan Habib Idris diminta untuk tidak meninggalkan Indonesia selama 20 hari ke depan Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan dari hasil gelar perkara yang dilakukan Habib Risik Sihab akhirnya dinaikkan statusnya menjadi tersangka Selain itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga dengan tegas mengatakan akan menangkap para tersangka Pasal yang dijerat untuk Habib Risik adalah 160 KUHP tentang pengkasutan masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana dan pasal 216 KUHP dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara Sementara sisanya dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan dengan ancaman 1 tahun kurungan penjara Kasus yang telah disidik oleh Polda Metro Jaya yaitu berkaitan dengan penyidikan terkait perkara tidak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum dan ini juga dengan masalah tentang Undang-Undang Kekarantinaan dan kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara di penyampuan Tebet Jakarta Selatan dan Jalan Es Tubun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat tentunya setelah penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara di gelar perkara itu tentunya dibimit oleh Wasidik Kepak Wasidik yang dihadiri oleh Dari Kitmasum dari Bitkum Polda ya dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan terhadap para tersangka penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan saya ulangi terhadap para tersangka penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terima kasih Dari Jakarta Wahyu dan Ibnu Tri Brata TV melaporkan terima kasih